Tiga mantan pejabat Penprof Jambi yang terkena operasi tangkap tangan OTT dalam kasus dugaan penyuapan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Jambi. Mereka tiba di Jambi Kamis sore. Tiga tersangka kasus uap untuk memuluskan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 sudah tiba di Jambi. Mereka terdiri dari mantan PLT Sekda Provinsi Jambi Erwan Malik, mantan asisten tiga Sekda Provinsi Jambi Saipuddin, dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Provinsi Jambi Arpan. Untuk tahap selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melimpahkan kasus ketiga tersangka ke pengadilan tindak pindana korupsi Tipikor Jambi. Erwan, Saipuddin, dan Arfan diterbangkan ke Jambi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Mereka tiba di Bandara Sultan Taha Kota Jambi, Kamis sore. Keluar dari bandara mengenakan rompi oranj milik KPK. Dari Bandara Sultan Taha, ketiga tersangka langsung dibawa ke lapas Jambi Jalan Patimura Kota Jambi. Mereka diangkut dengan Toyota Innova Putih BH1925HK beberapa menit menjelang waktu maghrib. Setiba di lapas, ketiga tersangka langsung masuk ke ruang utama. Tidak ada komentar sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Tidak seorang pun diperbolehkan masuk, baik wartawan maupun keluarga para tersangka. Sekarang mudah jadi kewenangan ke JPU, JPU KPK. Karena lokus kliknya di sini, dibawa ke Jambi buat persidangan persidangan. Mungkin persidangan ini tidak terlalu lama lagi, paling lama, yaitu minggu lah. Peminggu hari ini kondisi fasa gitu, alhamdulillah, sehat. Sekarang, kredit, biarlahkan selama-selama. Ketiga tersangka yang tertangkap tangan beberapa waktu lalu diantar langsung oleh petugas KPK. Tidak diketahui berapa jumlah petugas KPK yang datang, yang pasti saat ke lapas mereka menggunakan dua unit mobil Toyota Innova. Sementara ketiga tersangka menjalani pemeriksaan di dalam lapas, di luar sejumlah sanak keluarga mereka masih menunggu. Begitu pula beberapa orang wartawan. Tim Liputan InfoJambi TV melaporkan.